Allahumma salli ala Muhammad Disinilah Allahum tahtadun Agar kalian mendapatkan petunjuk Itu kurang pas Karena kita sebetulnya sudah diberi petunjuk Kok masih minta petunjuk? Kita sudah diberi petunjuk Namun kita tidak tahu Karena tidak ada yang memberi tahu Siapa tugasnya yang memberi tahu? Kalau zaman Nau adalah para ulama Para ulama Makanya dekatilah ulama Ulama dekatilah majelis-majelis ilmunya ulama Ulama agar kalian tahu Kalau kalian semua sudah diberi petunjuk oleh Allahumma Oleh Allahumma salli ala ala alihi wa shabihi ajamah Alhamdulillahirrabbilalamin Kalamukutimullahi Malusama umum Anasar kau li Wabaya hiyaji Bilih asyafi minkun Potato Rokutimu Dini K Cold Malkihi Tabiritim Pidini Tramiritim selamat menikmati 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 bercerai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati orang primitif yang enggak kenal ilmu enggak kenal peradaban dunia bahkan lebih parah dengan sudah datang ilmu sudah datang petunjuk tapi enggak mah enggak mau ala syafa di atas tepi-tepi pinggir-pinggir jurang dari api nera api neraka Hai pangkodakum Minha maka diselamatkanlah kalian Minha dari api neraka diselamatkan oleh kanjeng Nabi Muhammad diselamatkan perantara Quran yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad diselamatkan oleh para ulama sebagai pewaris dari kanjeng Nabi Muhammad sejaman sekarang tetap itu ada berlaku sampai kapanpun pewaris-pewaris dari kanjeng Nabi Muhammad pewaris-pewaris dari para nabi akan tetap berada di tengah-tengah kita semua untuk apa untuk memberi peringatan untuk memberikan kabar gembira tentang adanya surga memberi peringatan tentang adanya neraka neraka mubassirau wanabirau kathalik yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun seperti itulah penjelasan-penjelasannya Allah keterangan-keterangannya Allah lakum milik kalian ayatihi tanda-tanda kekuasanya Allah la'allakum tahtadun ini diartikan ditaksirkan sebagai agar karena Allah itu sebetulnya sudah memberi petunjuk kepada kita kalau disini la'allakum tahtadun agar kalian mendapatkan petunjuk itu kurang pas karena kita sebetulnya sudah diberi petunjuk kok masih minta petunjuk kita sudah diberi petunjuk namun kita tidak tahu karena tidak ada yang memberi tahu siapa tugasnya yang memberi tahu kalau zaman law adalah para ulama makanya dekatilah ulama dekatilah majlis-majlis ilmunya ulama agar kalian tahu kalau kalian semua sudah diberi petunjuk oleh Allah oleh Allah waldakum minkum ummatun maka sebagian diantara kalian ummatun umat diantara kalian itu ya da'una mengajak kalian itu ilal khair kepada kebaikan jadi tidak usah semuanya sebagian sahaja ada yang profesinya sebagai ulama yang lainnya profesional ada yang jadi karyawan ada yang jadi tukang ada yang jadi dosen ada yang jadi mahasiswa semuanya banyak profesi-profesi namun sebagian diantara umat yang akan jadi nabi harus ada yang berprofesi sebagai siapa itu para ulama dan memerintahkan berbuat kebaikan dan mencegah menjauhkan dari perbuatan yang buruh maka orang yang demikian itu mereka itu termasuk dalam golongan orang yang beruntung orang yang dimenangkan oleh Allah beruntung di dunia juga beruntung di akhirat di dunia mendapatkan maghufiroh dari Allah mendapatkan kemudahan kemudahan dari Allah mendapatkan jalan keluar dari Allah besok diomil kiamah akan dimasukkan ke dalam surga surganya Allah وَلَا تَقُنُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّهُ maka jadikanlah kalian itu كَالَّذِينَ تَفَرَّهُ seperti orang-orang yang dan jangan kalian menjadi كَالَّذِينَ تَفَرَّهُ seperti orang-orang yang تَفَرَّهُ yang berpecah belah yang tidak boleh kita itu bercerai-berai berpecah belah tidak boleh وَحْتَلَفُ yang berselisih berpecah 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 tidak boleh mengapa berpecah berpecah dari setelah apa yang didatangkan kepada kalian Al-Bayyinat penjelasan-penjelasannya Allah Al-Quran sudah diturunkan Kanjim Nabi Muhammad sudah diutus dan sekarang diteruskan oleh para ulama para ulama jangan jauh-jauh dari ulama وَأُلَا إِقَ لَهُمْ أَدَبٌ عَظِيمٌ kalau hal itu kalian tetap lakukan permusuhan tetap kalian lakukan perselisihan tetap kalian lakukan وَأُلَا إِقَ لَهُمْ أَدَبٌ عَظِيمٌ maka berhak bagi kalian semua itu pelahun milik kalian itu azab un'azim azab yang amat pedi azab yang besar gak akan tenang hidupnya kita gak akan tenang hidupnya kalian kalau di dalam hatinya ada permusuhan ada kebencian gak akan tenang ini adalah bahasa-bahasa cinta dari Allah ini ayat-ayat cinta dari Allah gak boleh kita bercerai-berai gak boleh kita berselisihan karena sudah datang al-bayyinat bukti-bukti cinta kekuatan-kekuatan cinta kenapa kita gak pergunakan datang kepada ulama jangan dimusuhi ulama itu karena ulama itu memang tugasnya untuk mengajak ilal khoy khoyri memang tugasnya mengajak kepada kebaikan woyak muruh nabil ma'ruf memerintahkan untuk berbuat baik woyal haun anil mungkar mencegah dari perbuatan mungkar memang tugasnya ulama kalau kita salah terus kita diberitahu dengan cara yang benar harusnya kita mengikuti itulah ulama itulah tugasnya ulama kalian masih mudah masih berproses sama untuk menjadi ulama untuk menjadi orang yang betul-betul ulama karena hanya ulama yang mempunyai cinta full kepada Allah karena hanya ulama yang takut betul-betul takut kepada kepada Allah tidak ada lain hanya ulama makanya sambian jadilah karyawan tapi karyawan yang mula ulama jadilah polisi tapi polisi yang mula ulama jadilah tentara jadilah dokter jadilah pengacara jadilah 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 pengusaha pengusaha yang ulama dimanapun kita bertempat tinggal tetap dalam pengawasannya itu Tuhan apapun yang kita kerjakan kita tetap diawasi itu Tuhan harus berpegang waktasimu bihak bihak lillah ya harus seorang pengusaha muslim seorang polisi yang muslim seorang doktor yang muslim seorang pengacara yang muslim pasti waktasimu bihak bihak lillah inilah kekuatan cinta kalau sudah klik bahasanya zaman kalau sudah klik cintanya hamba dengan Tuhan apapun yang kita lakukan semuanya akan diri diri doa Tujuannya hanya mencari doa tidak ada yang lain kita dimana saja berbuat apa saja CCTV cintanya Allah tetap memantau kalau sekarang dari malam bapak pergi ke mana ke tukung buku di kota malang ini hati-hati anda dalam pengawasan CCTV open itu melemahkan iman itu itu melemahkan iman coba CCTV artinya di bawah penjelasannya di bawah hati-hati anda dalam pengawasannya Allah itu baru keren pengawasan CCTV hati-hati itu pelemahan iman hati-hati bahasa-bahasa sekarang itu banyak yang melemahkan iman seolah-olah meniadakan Tuhan sampai dengaran dulu berinfak bersodako harta cuma Rp1.000 tapi beratnya luar luar biasa itu tandanya udah enggak ada enggak enggak kenal Tuhan betulnya kayak gitu sama seperti perkataan yang tadi malam di tukung buku itu hati-hati gerak-geri anda ada gerak-geri anda dalam pengawasan CCTV coba dalam pengawasan Allah itu baru keren makanya sampai besok harus kaya raya biar bisa buat membangun sebuah gedung yang besar ditulisi buku-buku komplit full dari yang agama ada dari yang umum ada yang sosial ada semua komplit disitu terus dikasih di pintu depan gerak-geri anda dalam pengawasan Tuhan keren ya keren kelemahan iman banyak makanya anak-anak muda banyak yang stres sekarang gara-gara dia tidak kenal itu Tuhan Tuhan itu maha rohman maha rohi dekat Tuhan itu lebih dekat dari orang tadi kita tapi kita enggak enggak kenal karena kita jauh dari ulama ulama tolong dong pak yai tolong dong bus tolong dong aku ya tunjukilah saya Tuhan dimana Tuhan itu saya ingin kenal sama Tuhan pasti ditunjuk ditunjuk di batang hidungnya sampai penolong si rodisi kenali diri anda terlebih dah dahulu baru sampai akan kenal Tuhan Tuhan kalian ya jadi kalau ingin kenal Allah kenali diri kita terlebih dahulu gimana man arofa nafsahu fakot arofa robba man arofa nafsahu fakot arofa siapa orang yang kenal yang tahu akan dirinya maka dia akan kenal dan tahu siapa itu Tuhan namun ingat man arofa robba fakot jahila nafsahu siapa orang yang sudah kenal Tuhannya maka sungguh-sungguh dia akan menjadi bodoh memang bodoh kita ini memang kita ini memang lemah tidak ada kekuatan kecuali kekuatannya Allah tidak ada kepintaran kecuali kepintarannya Allah lemah kita itu harus tahu diri setelah tahu diri baru sampai akan kenal siapa Tuhan kalian tahu di tahu diri siapa yang tahu diri pasti akan kenal Tuhan semoga kita kehidupan kita perbuatan kita tujuannya tidak lepas dari mencari ridha Allah Allah terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih.